Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau jumpa di bawah sini Dari dalam video, like dan subscribe Totret Amanda Menopo reuni bareng sahabat sekolah Naik Ojol hingga MRT Nama Amanda Menopo kini dikenal sebagai salah satu artis papan atas tanah air Sosoknya semakin dikenal setelah membintang sinetron ikatan cinta yang begitu me-booming Di tengah kesibukannya membintang sinetron stripping Amanda Menopo masih meluangkan waktu bersama teman-temannya Seperti terlihat baru-baru ini, pemeran Andi ini reuni bareng sahabat-sahabatnya di masa sekolah Berbeda dengan di sinetron, Amanda Menopo tampak berpenampilan natural Momen reuni Amanda Menopo ini tampak begitu seru Bahkan Amanda bersama teman-temannya terlihat naik ojol hingga MRT Belum lama ini, Amanda Menopo tampak bereuni dengan sahabat-sahabatnya di bangku sekolah Walaupun sudah menjadi artis terkenal Penampilan Amanda Menopo tampak sederhana Ia bersama teman-temannya menghabiskan waktu dengan makan bersama Amanda terlihat begitu bahagia di tengah sahabat-sahabatnya Amanda Menopo dan teman-temannya juga terlihat berbelanja bersama Dilansir dari Twitter salah satu teman Amanda Artis cantik ini membelikan makeup untuk teman-temannya Happy me Alhamdulillah semuanya dijajanin Amanda A mau nangis karena gak pernah jajan sepro Tulis akun Twitter KFO Kensli Amanda Menopo juga mengunggah momen bareng sahabatnya di akun Instagram miliknya Ia dan sahabat-sahabatnya pun naik ojol Selain itu, ia juga terlihat naik MRT bareng sahabat-sahabatnya Ini potret Amanda Menopo dan sahabat-sahabatnya saat naik MRT Tanpa mereka begitu menikmati momen bersama Amanda Menopo juga terlihat begitu lepas dan bahagia Mereka beberapa kali mengambil foto bersama Selain hal itu, nama Amanda Menopo menjadi perbincangan fan ikatan cinta Hal ini berkaitan dengan karakter Andi yang diperankan oleh Amanda Menopo Tak hanya dirasakan oleh penggemar ikatan cinta saja Amanda Menopo juga setuju dengan tanggapan fan ikatan cinta Tanggapan penggemar ikatan cinta soal karakter Andi saat ini terlihat di Twitter Ketahui ada yang kritik karakter Andi saat ini Amanda Menopo ternyata juga protes sahal yang sama Kritik dari penggemar ikatan cinta yang disetujui oleh Amanda Menopo ini dibagikan oleh akun support Talman 19 Meski menjadi sinetron unggulan, tapi sinetron ikatan cinta ini kerap mendapatkan kritikan Dari para pemain termasuk Amanda Menopo dan Arya Saloka Yang mengaku ingin mundur dari sinetron ikatan cinta jika alurnya sudah melenceng atau tak sesuai Seperti baru-baru ini dimana peran Andin sedang dihujat habis-habisan karena keegoisannya Diceritakan Andin pergi dari rumah pondok pelitor rumahnya Aldebaran Kepergian Andin tersebut karena satu kesalahan ayah Aldebaran yang menyebabkan mama Andin meninggal dunia Aldebaran mencoba menahan Andin yang bersama agar semua masalah diselesaikan bersama Andin sudah sakit hati dan tak bisa menerima permintaan Aldebaran Karena hal ini penonton setia ikatan cinta marah dengan karakter Andin Mereka mengatakan peran Andin terlalu egois dan selalu mementingkan dirinya sendiri dibandingkan rumah tangganya Apalagi Reyna menjadi korban, ia harus terpisah dari Aldebaran dan mama Rosa Melihat ini semua penggemar sinatron dikatan cinta mengeluarkan keluh kesannya terhadap karakter Andin Aku menista Andin bukan karena aku fan toksis atau apa ya Karena menurutku karakter Andin udah gak banget dia dosen dan ibu-ibu anak Tapi otaknya ya Allah ya Robi Hei kamu masih sah istri Aldebaran tapi di otak Andin kayak janda Gak mikir sama sekali pengen donjok Tulis salah satu penggemar Tak disangka Amanda Manopo membalas komentar penggemarnya tersebut lewat akun Twitter Amanda Gabriela Manopo Amanda mengakui sependapat dengan kritikan yang diberikan oleh penggemar sinetron dikatan cinta tersebut Sama ujar Amanda Manopo Sontak saja postingan yang dijawab Amanda Manopo tersebut kembali ramai diperbincangkan di Twitter Iya bener kita menista Andin bukan manda kita menista bukan berarti fan ikatan cinta yang toksis Justru kalau didiemin kasihan sama karakter Andin Ini mah udah gak bener ya harus diluruskan kita ini yang mengingatkan dan membenarkan gitu Kasian sama anak-anaknya kasihan pih Ibunya egois apalagi barusan liat diperlakukan Pamanya keponakan kok risih banget ya jadinya liat bu pen Makanya aku libur dulu nonton ikatan cinta Ntar aja kalau pikirannya Andin udah normal baru nonton balik Pengen jambak rambut Andin tapi sayang banget sama Amanda Manopo Gimana dong kata netizen Amanda Manopo nampaknya sudah terlalu lelah dengan apa yang sudah ia alami selama ini di sinetron ikatan cinta Berbagai macam rintangan hingga suka duka telah ia lalui dalam sinetron ikatan cinta Melalui dari kecaman kemesraan dia dengan Arya Saloka Cerita yang sudah mulai membosankan perannya yang menyebalkan Semua ini sudah dilalui oleh Amanda Manopo Bahkan kali ini yang membahas mental berantakan akibat sinetron ikatan cinta Hal ini terungkap dalam halaman instagram story pribadinya Amanda Manopo awalnya mengenakan satu tahun sinetron ikatan cinta ini berjalan Amanda Manopo awalnya mengenang satu tahun sinetron ikatan cinta ini berjalan Ia bahkan mengaku kena mental selama setahun ini bersama sinetron ikatan cinta Sudah satu tahun berada di proyek ini yang pastinya membuat pesikis dan mental pun berantakan Banyak yang harus dipertaruhkan dan banyak pula kehilangan Tulis Amanda Manopo Lawan main Arya Saloka itu juga mengakui kalau rating ikatan cinta sudah tak sebagus dulu Meski begitu ia dan para kru terus berusaha untuk menyajikan yang terbaik untuk penonton Perjalanan yang tidak mudah dan menjaga dan mencapai kualitas dari kerjasama atas semuanya Rating yang sekarang pun tidak seperti dulu Tapi kita semua masih berusaha untuk yang terbaik dan lelah Keringat dan air mata masih diapresiasi dengan sangat baik sampai sekarang Ujar Amanda Manopo Tapi di akhir curhatannya Amanda Manopo menuliskan kalimat yang membuat bertanya-tanya seolah ikatan cinta akan berakhir Ya Amanda Manopo memberikan salam perpisahan untuk para penggemar sinetron ikatan cinta Jangan bersedih ketika semua berpisah tapi bersyukur karena pernah ada Jangan lupa like, share, subscribe, dan share